Presiden Jokowi Dodo menegur Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurtbaya karena pengelolaan hutan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Presiden Jokowi menilai hutan di Indonesia belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Jokowi mengingatkan pentingnya penyusunan strategi besar dalam pembangunan hutan yang memiliki implementasi ekonomi. Jokowi mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup membuat robosan baru supaya pengelolaan hutan tak monoton. Hal itu penting agar pembangunan hutan Indonesia semakin terbarui dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Jangan kita berpikir linier, berpikir monoton, tidak pernah membuat robosan-robosan sehingga dalam sekian tahun ini mohon maaf pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharan-pembaharan di situ. Oleh sebab itu dalam rakernas ini rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan kita ini betul-betul sebuah pengelolaan hutan yang secara konsisten nantinya bisa kita kerjakan terus-menerus dan memberikan hasil yang baik. Saya ingin memberikan contoh misalnya Sweden, Finlandia ekonominya berjalan hampir 70-80 persen berasal dari pengelolaan hutan yang baik. Saya kira kita tidak usah sulit-sulit Udahlah dikopi nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita tapi bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik itu yang harus kita contoh kita jadikan sampel kirim dari kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama ekonominya dapat lingkungannya juga dapat